Hai Yoyo, please welcome back to my channel Akhir-akhir ini banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat karena efek dari virus corona Banyak orang kehilangan pekerjaan tapi semua masih berjuang untuk bertahan Semangat kawan, bagi kalian pejuang rupiah Tapi tetaplah kita bersyukur karena masih ada negara yang jauh lebih miskin dari kita Ada atau tidak adanya corona Karena negara ini harus tetap berjuang bertahan hidup setiap harinya Mari Sebelum kita mulai Bantu like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya channel ini bisa terus berkarya Dan supaya juga bisa bertahan hidup Jika sudah, tak perlu menar-menar lagi Langsung saja kita bahas materinya Malawi adalah sebuah negara di daratan Afrika Bagian selatan Dan terkenal dengan negara paling miskin Penapatan warganya per hari hanya Rp13.000 per hari Jika dirupiahkan ya Mungkin jika di kota saya Rp13.000 cukup untuk sekali makan Beli nasi warung Rp10.000 lalu es teh Rp3.000 sudah habis Tapi di Malawi Uang tersebut digunakan Kemudian bahkan sampai menjual pesawat Kenegaraannya Dan 60 mobil mewah demi memberi makan masyarakatnya Sebetulnya Malawi memiliki sejumlah rumah sakit Warga pun punya akses gratis untuk perawatan dan obat-obatan di sana Tapi banyak warga di pedesaan yang tak mendapatkan akses tersebut Tingkat kematian bayi di Malawi masih tinggi Dan di sisi lain negara ini disebut Sarang HIV atau AIDS Pada tahun 2013 Saja lebih dari 950.000 orang terkena penyakit mematikan ini Banyak anak-anak menjadi yatim piatu Karena orang tua mereka meninggal karena penyakit ini Tidak cuma itu Masih banyak penyakit menular lain yang gak kalah mengkhawatirkan di sini Seperti diare, hepatitis, demam tifuid, malaria, hingga rabies Ketersediaan guru di Malawi sangat kurang 1 berbanding 130 Sehingga berdampak pada kecerdasan siswa 92% siswa kelas 1 tidak bisa membaca satu katapun Dan parahnya Beberapa warga dikroyok masal karena dituduh vampir Dan saking kurangnya pendidikan Dokter dan perawat yang menggunakan stetoskop Tak luput dari serangan warga Karena stetoskop dianggap alat penyedot darah Dan beberapa warga Hingga menjual air seni mereka untuk mendapatkan uang Setiap hari beberapa warga Malawi membawa MR yang berisi air seni mereka ke pasar Untuk dijual dan dijadikan pupuk tanaman oleh perusahaan Urine for Will Bagaimana kawan Setelah melihat dan mendengar video ini Mari kita bersyukur dengan keadaan kita sekarang Karena banyak di luar sana yang hidupnya jauh dari kata standar hidup Jalani semaksimal mungkin Dan selalu bersyukur Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka Mari bantu like dan share video ini Jika pun ada kritik dan saran dari kalian Mari tulis di kolom komentar Karena kritik dan saran dari kalian Dapat membantu dan membangun channel ini Untuk menjadi lebih baik Salam nama ilmu dan makin cerdas